Perserikatan Naga Apijelit 31 Dalam saat segenting itu, Rahip Hang Goan berseru kepada ketuanya, Pang Chu, kukira kurang menguntungkan jika kita terus-menerus berada di atas genteng dan menjadi sasaran empuk panah lawan. Bagaimana kalau kita turun kembali saja dan bertempur di lorong-lorong sempit itu? Meskipun pikiran Tong Wish yang sedang keruh oleh hawa membunuh yang dipancarkan oleh Jit Kwi Pokiamnya, namun tidak berarti ia kehilangan seluruh akal sehatnya. Ia masih dapat melihat bahwa sudah dua orang di pihaknya yang menderita luka, maka dia pun menyahut, baik. Kita turun dan bertempur beradu muka dengan begundal-begundal Chong Cheng itu. Namun di atas tanah boleh dikatakan sudah tidak ada tempat berpijak sejengkal pun. Di situ, tentara kerajaan yang berjumlah ratusan orang sudah berjubal-jubal dan menanti dengan ujung-ujung senjata mereka yang berkilat. Melompat ke bawah sama dengan menerjunkan diri untuk menyongsong ujung-ujung senjata yang khas darah itu. Hang Goan Hose Hyo memahami keadaan itu, namun dia bukan cuma pandai mengusulkan namun juga sudah memikirkan caranya. Serunya, biarlah aku lebih dulu membuka jalan untuk kalian. Lalu tanpa ragu-ragu atau menunggu jawaban lagi, dia langsung melompat turun dari atas genteng itu. Sebelum mencapai tanah dia telah menjungkir balikan badannya sehingga kaki di atas dan kepala di bawah, sementara senjata Hang Pian Jan di tangannya telah berputar sekencang baling-baling yang terhembus angin badai. Rahib ini benar-benar hebat. Terdengarlah suara bentakan ramai, suara senjata para prajurit yang terlempar dari tangan pemiliknya masing-masing, lalu beberapa orang prajurit sial telah terlempar karena kena tendangan rahib perkasa itu. Dalam keadaan seperti itu pun agaknya rahib Hang Goan masih segan untuk melakukan pembunuhan, kecuali jika keadaan memaksa, terbukti dalam kali itu pun tidak ada seorang pun prajurit yang terbunuh, paling-paling hanya pingsan terkena tendangannya. Setelah mencarikan tempat pendaratan bagi kawan-kawannya, maka berturut-turut melompatlah Ling Tian Qi, Siang Kuan Hong, Kua Heng, Lu Xiong dan lain-lainnya. Dengan demikian kini para prajurit kerajaan itu tidak bisa lagi mengandalkan senjata panah mereka, dan sekarang mereka dipaksa untuk mencabut pedang mereka dan melayani musuh-musuh mereka dalam suatu pertempuran jarak dekat yang berjubel-jubel. Di antara perwira-perwira yang memimpin prajurit-prajurit itu ada pula beberapa orang perwira yang memiliki tingkatan ilmu silat yang agak lumayan, namun paling-paling mereka itu tidak cukup berharga untuk menahan amukan tokoh-tokoh HWL Yong Pang, tingkat tinggi. Seperti Ling Tian Qi dan Hong Goan Hoshio, apalagi Tong Wi Xiang dan Siang Kuan Hong yang mewarisi ilmu busan Jit Kui yang mengerikan itu. Namun segi jumlah ternyata ikut menentukan jalannya pertempuran pula. Betapa lihainya tokoh-tokoh HWL Yong Pang itu, namun mereka kewalahan juga menghadapi prajurit yang berjumlah ratusan itu. Lapisan kepungan terdepan sudah dibabat habis, muncullah lapisan kedua dan seterusnya, sehingga kepungan itu bagaikan berlapis-lapis dan tak tertembus. Bahkan Tong Wi Xiang yang berilmu paling tinggi dan sangat mengandalkan pedang Jit Kui Po Kiam itu pun mulai kerepotan juga. Luka dalamnya mulai terasa lagi akibat pengerahan tenaganya yang berlebihan, gerakannya pun mulai semakin lambat. Melihat itu, Siang Kuan Hong mulai mencemaskan ketuanya sekaligus sahabatnya itu. Siang Kuan Hong sendiri mengalami luka-luka, namun hanyalah luka-luka luar saja. Matanya segera berkeliaran ke sekeliling medan untuk mencari celah-celah yang kira-kira dapat digunakan untuk meloloskan diri. Tetapi kepungan tentara kerajaan itu benar-benar rapat luar biasa. Terpaksa Siang Kuan Hong harus selalu bertempur berdekatan dengan Tong Wi Xiang untuk melindungi ketuanya itu. Dalam cemasnya, Siang Kuan Hong sempat bertanya, Asyang, bagaimana dengan luka-lukamu? Demikianlah, karena begitu terbawa oleh gejolak perasaannya, maka Siang Kuan Hong telah memanggilnya Asyang dan bukan Pangcu seperti panggilan biasanya. Dalam keadaan terjepit antara batas mati hidup itu maka Siang Kuan Hong tidak kenal lagi kepada HWL Yong Pangcu yang menyeramkan itu, yang dikenalnya hanyalah Asyang, sahabat karibnya sejak masih kanak-kanak di Anyang Sia itu. Namun Tong Wi Xiang yang tengah terpengaruh oleh sifat gaib dari Jit Kui Pociam itu telah menyahut dengan kasarnya, Persetan, aku bukan orang banci yang membutuhkan pertolonganmu. Aku adalah HWL Yong Pangcu, calon Maharaja Negeri ini. Lihatlah, hari ini aku akan menghirup darah begundal-begundal Chong Cheng ini sebanyak-banyaknya. Meskipun suaranya begitu garang dan diucapkan dengan nada yang menggidikan hati, tetapi sesungguhnya tenaga Tong Wi Xiang sudah hampir terkuras habis. Ayunan pedangnya sudah tidak semantap tadi lagi, bahkan kadang-kadang nampak angawur. Namun pengaruh gaib Jit Kui Pociam itu membuatnya masih saja merasa haus darah dan ingin membunuh lebih banyak lagi. Siang Kuan Hang menyadari, meskipun ia mengajak bicara sampai bibirnya robek sekalipun, sahabat dan ketuanya itu tidak akan dapat berpikir jernih, kecuali kalau Jit Kui Pociam sudah dilepaskan dari tangannya. Maka Siang Kuan Hang mengambil tindakan yang nekat. Tiba-tiba dia menghantam pergelangan tangan Tong Wi Siang sehingga Jit Kui Pociam lepas dari tangan Wi Siang. Seng ketua itu terkejut dan berteriak, Ahong, apakah kau sudah gila? Sahut Siang Kuan Hang dengan terpaksa, Maaf, Ah Siang, kau harus beristirahat karena keadaan tubuhmu yang belum sehat benar. Biarkanlah kami yang bertempur untukmu, untuk membawamu keluar dari tempat keparat itu, sambil bicara itu maka jari-jari Siang Kuan Hang bekerja pula untuk menotok beberapa jalan darah di tubuh Tong Wi Siang sehingga ketua HWL Yong Pang itu terkulai lemas. Setelah menyarungkan kembali pedang Jit Kui Pociam ke sarungnya di pinggang Tong Wi Siang, maka Siang Kuan Hang lalu memanggul tubuh ketuanya itu sambil berseru kepada orang-orangnya, terjang ke barat. Selamatkan Pang Chu. Sebaliknya di pihak lawan pun terdengar aba-aba, perketat kepungan. Mereka akan kehabisan tenaga. Jika mereka tertangkap akan berarti hilangnya sebuah penyakit bagi kerajaan kita, dan pahala buat kalian. Yang berteriak-teriak memimpin ini adalah seorang perwira bertubuh gemuk pendek dan berjenggot kaku seperti ijuk, dia memainkan pedangnya dengan gaya ilmu pedang Heng San Pei. Gerakannya mantap dan keras, ilmunya cukup tangguh, sebab terbukti ia telah sanggup meladeni Hang Go An Ho Sio selama ratusan jurus tanpa terdesak sedikitpun. Siang Ko An Hang melihat bahwa perwira gemuk pendek ini agaknya merupakan otak dari pengurungan ini. Maka sambil tetap memondong tubuh Wi Siang, dia menerjang ke arah perwira gemuk pendek itu. Karena keadaan yang sangat mendesak, maka Siang Ko An Hang langsung saja menggunakan sebuah ilmu peninggalan busan Jip Kui yang sangat liai yang disebut Jip Kui Tiao Goat Sin Kang, ilmu sakti tujuh setan menyembah bulan. Mulutnya berkemak kemik membaca mantra aneh, lalu ia membentak kepada perwira itu, Mampus kau! Perwira yang sedang bertempur dengan Hang Go An Ho Sio itu segera mulai merasakan ada semacam pengaruh aneh yang menyusup ke dalam tubuhnya dan mengendalikan semua gerak geriknya. Dengan terkejut dia mengerahkan seluruh kekuatan batinnya untuk mengatasi pengaruh aneh yang tak dikenalnya itu, namun ternyata pengaruh itu terlalu kuat dan perwira itu gagal mengatasinya. Ketika pandangan matanya membentur pandangan matis yang keanhang dari balik topeng tengkoraknya yang bersinar kehijauan seperti matuk kucing itu, maka runtuhlah pertahanan perwira itu. Hang Go An Ho Sio bukan seorang yang kejam dan gemar membunuh, maka ketika melihat lawannya sudah tak berdaya, dia hanya ingin melumpuhkannya saja. Tapi ia kalah cepat dari siang keanhang, sebab siang keanhang telah lebih dulu mengayunkan pedangnya untuk menembus perut perwira itu. Keanehan dan keganasan siang keanhang mau tidak mau membuat prajurit-prajurit kerajaan itu merasa gentar juga kepungan menjadi agak kacau, beberapa orang perwira mencoba mengambil alih pimpinan untuk menggantikan si perwira gemuk yang tewas itu, namun mereka tidak berhasil mengatasi kepanikan yang melanda anak buahnya. Ilmu siluman teriak beberapa orang prajurit dengan ketakutan. Kita tidak berhadapan dengan manusia-manusia biasa namun sedang berhadapan dengan siluman-siluman. Siang keanhang tertawa terbahak-bahak mendengar teriakan prajurit-prajurit itu, serunya, betul, aku memang siluman, kalian mau apa? Lihat ilmu silumanku yang lain. Lalu tangannya merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan butiran-butiran hitam yang langsung disebarkannya ke tengah-tengah para prajurit-prajurit. Begitu butiran-butiran itu menyentuh tanah atau mementur benda lain, seketika meledak dan menyebarkan kabut beracun yang berwarna merah. Pasukan kerajaan menjadi semakin panik, apalagi karena selain kabut beracun itu juga tersebarlah jarum-jarum halus yang langsung merobohkan belasan orang prajurit. Bahkan ada dua orang perwira yang berkepandaian cukup tangguh juga ikut roboh oleh jarum beracun itu. Itulah tong buk yang ciam coboh tan, peluru mau jarum dan kabut, hasil karya Awe Eliong. Pang kami teriak siang keanhang sambil tertawa. Siapa yang masih ingin hidup cepatlah menyingkir dan memberi jalan kepada kami kawanan prajurit pada menjelang akhir kerajaan Beng itu memang sudah begitu bobrok. Mereka bisa bersikap garang jika hanya menghadapi para pencoleng kecil atau rakyat yang tidak bersenjata. Namun begitu menemui lawan yang keras, maka yang terpikir oleh prajurit-prajurit itu hanyalah bagaimana kerajaan memperpanjang umurnya sendiri. Bahkan sikap semacam itu terdapat pula di antara para perwiranya. Para perwira itu, meskipun masih saja berteriak-teriak menganjurkan anak buahnya untuk menyerang, namun perwira-perwira itu sendiri tetap saja di garis belakang. Meskipun begitu, kepungan itu memang ketat, dan tidak semua prajurit serta perwira sepengecut itu. Usaha tokoh-tokoh HWL Yongpang untuk memecahkan kepungan itu jelas merupakan usaha yang sulit. Lu Xiong merasakan luka-lukanya semakin berat, sehingga dia harus diseret oleh Kua Heng. Dan Jitiat sambil bertempur. Di sekitar mereka, Rahip Hang Goan, Ling Tianqi, Auyang Xiaopa dan Mah Yong juga masih bertahan dengan gigihnya. Pada waktu tokoh-tokoh HWL Yongpang itu sudah dalam keadaan yang demikian gawatnya, tiba-tiba di bagian belakang dari kepungan pasukan kerajaan itu terjadi keributan, bahkan terdengar pula benturan-benturan senjata dan teriakan-teriakan kesakitan. Siang Koan Hang sesaat mencoba mengamati apa yang terjadi di bagian belakang pasukan kerajaan itu, maka sesaat kemudiannya pun berseru dengan penuh semangat. Itulah Lim Hang Pin bersama-sama dengan Oh Yun Kim dan In Yong serta puluhan orang anggota kita yang datang untuk membantu kita. Seruan Siang Koan Hang itu memang berhasil membangkitkan semangat dari Hang Goan Ho Xio dan lain-lainnya yang hampir putus asa itu. Bangkitnya semangat mereka membuat tenaga mereka pun seakan bertambah, bahkan. Lu Xiong yang tadinya sudah pasrah nasib itu kini pun mulai bersemangat kembali. Yang datang itu memang Lim Hang Pin, diiringi oleh Lem Ki Tong Chu In Yong dan Pak Ki Tong Chua Yun Kim, beserta anggota HWL Yong Pang yang berjumlah puluhan orang. Kota Chun King itu memang tidak jauh lagi letaknya dari Gunung Busan, tempat bermarkasnya HWL Yong Pang, maka pengaruh HWL Yong Pang di daerah itu pun terasa sangat kuatnya. Serbuan Lim Hang Pin dan orang-orangnya itu ternyata mampu membuat pasukan kerajaan jadi kacau balau di bagian belakang. Meskipun jumlah orang-orang HWL Yong Pang itu tidak melebih 40 orang, namun kepandayan silat rata-rata orang-orang HWL Yong Pang itu cukup tangguh. Terutama Lim Hang Pin sendiri yang tandangnya bagaikan seekor serigala buas di tengah kerumunan kelinci-kelinci lemah. Meskipun ia tidak bersenjata, namun prajurit-prajurit yang berani menghalang-halanginya akan dilempar-lemparkannya satu demi satu. Seringan orang melempar-lemparkan potongan-potongan kayu saja. Selain itu, Oh Yun Kim si orang Korea yang berjuluk Bu Ing Tui, tendangan tanpa bayangan, itu pun mengamuk tanpa senjata pula. Meskipun tidak sehebat Lim Hang Pin, tapi tendangan-tendangan geledeknya yang ampuh itu telah menjungkalkan belasan orang prajurit. Begitu pula Hong Lui Xiang Tu, sepasang golok angin dan petir, In Yong juga telah melancarkan jurus-jurus sepasang goloknya secara tidak kenal ampun, membuat barisan tentara kerajaan yang semakin berantakan. Tidak memakan waktu terlalu lama, barisan Lim Hang Pin telah dapat bergabung dengan barisan Xiang Kuan Hong. Begitu melihat Hong Lui Xiang berada dalam gendongan Xiang Kuan Hong, terkejutlah Lim Hang Pin. Tanyanya dengan cemas, apa yang terjadi dengannya? Sahut Xiang Kuan Hong, tidak apa-apa. Aku hanya menotoknya lemah supaya ia tidak semakin parah lukanya. Dia terlalu terpengaruh oleh pedang Jit Kui Po Kiam dan mengamuk hebat sehingga melupakan keadaan tubuhnya yang belum begitu sehat. Aku terpaksa melumpuhkannya dan tidak mengijankannya ikut bertempur. Lim Hang Pin tampak lega, namun ia sempat menggerutu juga, yang jadi ketua itu kau atau Asyang. Kenapa kau berkata dengan memakai istilah tidak mengizinkan? Di tengah kepungan itu Siang Kuan Hong masih sempat tertawa mendengar gurauan sahabatnya itu. Tanyanya, bagaimana keadaan di Cong Toh, markas besar? Menguntungkan kita. Sisa anak buah yang berada di Cong Toh ternyata tetap setia kepada ketua yang sah. Tapi percakapannya kita lanjutkan nanti saja, yang penting adalah membawa seluruh anak buah kita ini keluar dari kepungan, bahkan keluar sekalian dari kotak Sun King ini, sahut Lim Hang Pin. Dengan bergabungnya dua kelompok HWL Yong Pang itu, maka bobolah kepungan prajurit-prajurit kerajaan itu, apalagi menghadapi emukan Siang Kuan Hong dan Lim Hang Pin yang merupakan pewaris-pewaris tidak langsung dari kepandaian rahasia Bu Sanjit Kui yang pernah menggemparkan dunia persilatan itu. Tanpa perlawanan yang berarti, rombongan HWL Yong Pang itu berhasil mencapai pintu gerbang barat kota Sun King dan langsung menerobos keluar kota. Pihak tentara kerajaan tidak mengejar lebih lanjut. Selain merasa gentar akan kegagahan orang-orang HWL Yong Pang, pihak kerajaan juga menganggap HWL Yong Pang bukan lawan penting yang harus diladeni mati-matian, yang lebih penting adalah melawan laskar pemberontak Li Chuseng yang semakin kuat dan semakin mendekati wilayah itu. Begitu telah tiba di luar tembok kota, rombongan HWL Yong Pang itu segera berhenti. Lebih dulu mereka mengobati Lu Xiong, Jitiat dan Auyang Xiaopa yang mendapat luka dalam pertempuran tadi. Sedangkan Wixi yang telah dibebaskan dari totokannya oleh Siang Kuan Hong. Setelah itu secara resmi Siang Kuan Hong memberi hormat kepada Tong Wixi yang sambil berkata, Xiaotei, adik, telah bertindak kurang hormat tadi kepada Pang Chu dan siap menerima hukuman. Meskipun dalam hubungan sehari-harinya Tong Wixi yang dan Siang Kuan Hong sangat akrab, bahkan saling memanggil namanya dengan begitu saja, tapi di hadapan sekian banyak anggota HWL Yong Pang Siang Kuan Hong tidak berani bersikap kurang hormat. Sebab betapapun juga ia harus ikut menjaga kewilbawaan ketuanya di hadapan segenap anggota. Namun Tong Wixi yang yang sudah bebas dari totokan itu ternyata tidak marah, sambil menepuk-nepuk pundak Siang Kuan Hong ia berkata, Jika tidak ada tindakanmu yang tegas tadi, barangkali saat ini aku sudah menjadi seonggok daging cincang di tengah-tengah kota Tsun King. Kau tidak bersalah. Setelah mengucapkan terima kasihnya, Siang Kuan Hong bangkit dari berlututnya. Kemudian Tong Wixi yang mengalihkan pandangannya kepada Lim Hong Pin dan bertanya, kau ku beri tugas untuk menenteramkan dan menguasai keadaan di Chong Toh, apakah sudah berhasil? Sahut Lim Hong Pin, keadaan Chong Toh telah berhasil kami kuasai dengan cepat. Semua anak buah menyatakan tetap setia kepada Pang Chu dan menyatakan marah atas pengkhianatan Tan Go An Chiao. Ada juga beberapa orang anggota yang nampaknya berpihak kepada Tan Go An Chiao, kini mereka sudah kumasukkan ke dalam kurungan dan menunggu keputusan Pang Chu lebih lanjut. Wixi yang mengangguk-anggukan kepalanya dengan perasaan puas, kemudian ia bertanya kepada Oh Yun Kim dan In Yong, kalian ku tugaskan untuk mengamati daerah-daerah sepanjang jalan yang ku lewati dalam perjalanan pulangku ke Busan. Bagaimana laporan kalian? Oh Yun Kim melapor lebih dulu, hamba bersama dengan beberapa saudara-saudara kita dari Pek Kitong, kelompok bendera putih, telah menyelidiki di kota Ipin dengan seksama. Keadaan di kota itu sudah berubah. Laskar pemberontak Li Chuseng telah menguasai daerah pedesaan, bahkan sudah berani merembes ke dalam kota pula. Dalam kota Ipin sendiri tidak ada tentara Chong Cheng sedikitpun, kabarnya seluruh pasukan telah ditarik mundur ke perbatasan Oulam untuk membendung Laskar Li Chuseng di sana. Jadi kota Ipin telah dilepaskan begitu saja oleh tentaranya Chong Cheng tanya Wi Siang. Benar, Pang Chu. Pihak kerajaan Beng agaknya lebih suka memusatkan pasukannya dalam sebuah pasukan yang besar dan kuat, daripada terpencar-pencar dan menjadi makanan empuk bagi Laskar pemberontak. Baiklah. Sekarang aku ingin mendengar laporan dari Lem Ki Tong Chu Inyong. Inyong pun segera memberi laporan, aku bersama-sama dengan beberapa anggota Lem. Ki Tong, kelompok bendera biru, telah menyelidiki ke kota Jing Toh, ibu kota wilayah Su Choan. Sekarang ini di dalam kota sudah ada 200 ribu tentara kerajaan yang siap bertempur. Pengaruh Li Chuseng belum terasa di tempat ini. Kalau begitu kita akan melewati Ipin saja dan menjauhi Jing Toh, kata Tong Wi Siang. Meskipun Li Chuseng bukan sahabat kita, namun dalam keadaan seperti ini lebih baik bertemu dengan Li Chuseng daripada bertemu dengan anjing-anjingnya Chong Cheng itu. Kemudian Tong Wi Siang berkata kepada Oh Yun Kim, Oh Tong Chu, seluruh anggota Pekitong ku perintahkan untuk memanggil pulang semua anggota kita yang masih terpencar di berbagai kota, semuanya harus sudah berkumpul di Chong Toh dalam waktu 10 hari. Namun orang-orang kita yang bertindak sebagai metu-metu untuk mengamati keadaan tidak usah dipanggil pulang, biarkan mereka tetap di tempatnya masing-masing dengan tugasnya. Oh Yun Kim cepat berlutut dan menyatakan siap, setelah itu lalu berpisah untuk mengerjakan tugas barunya itu. Sedangkan Tong Wi Siang, Siang Kuan Hong, Lim Hong Pin, Hong Goan Hoshio, Ling Tian Ki, Kua Heng, Lu Siong, Jitiat, Aoyang Xiaopa, Mahiong serta Inyong serta anak buah HWL Yongpang lainnya segera melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Busan. Dulu, ketika Tong Wi Siang berempat menemukan tempat penyimpanan warisan-warisan Busan Jitkwi, mereka pernah punya rencana untuk menjadikan puncak Yew Kui Hang sebagai markas pusat HWL Yongpang. Namun karena tempat itu letaknya hampir tegak lurus dengan tanah, terlalu sukar dicapai dan tidak terlalu luas pula, maka akhirnya mereka bersepakat untuk mencari tempat lain sebagai markas pusat. Kini yang dijadikan pusat adalah puncak Tiau Im Hong. Selama dalam perjalanan pulang itu, rombongan Tong Wi Siang bertemu dengan arus pengungsi yang tidak henti-hentinya mengalir ke arah timur. Tidak jarang pula mereka bertemu dengan sepasukan kecil pasukan kerajaan, atau sekelompok kecil laskar pemerontak. Kedua pasukan yang bertengkar ini ternyata sama-sama tidak memikirkan keselamatan orang banyak, bahkan membebani pundak rakyat kecil dengan kesusahan yang semakin menumpuk. Pasukan kerajaan Beng sering merampas bahan pangan milik rakyat dengan alasan untuk membiayai tentara pemerintah yang sedang berjuang untuk melindungi rakyat dari gangguan pengacau. Sebaliknya pihak laskar pemerontak juga gemar memaksa laki-laki yang bertubuh masih kuat untuk bergabung dengan mereka, tentu saja disertai dengan bujukan-bujukan yang menarik dan semoyan-semoyan yang mendirikan bulu kuduk seperti berjuang untuk keadilan dan sebagainya. Tapi tidak jarang laskar pemerontak ini memaksa secara kekerasan kepada orang yang enggan memanggul senjata. Begitulah kocar kacirnya di jaman Kaisar Chong Cheng itu. Rakyat kecil benar-benar tidak punya pelindung lagi. Melihat penderitaan rakyat di sepanjang jalan itu, Hong Goan Ho Sio jadi menarik napas panjang dan mengeluh sendiri. Rakyat kecil memang ditakdirkan sebagai golongan yang selalu menjadi korban, tidak peduli siapapun yang bertikai. Hanya seorang Chong Cheng yang tidak becus memegang kendali kerajaan, namun ketidakbecusannya telah menimbulkan kesengsaraan bagi jutaan orang. Tokoh-tokoh HWL Yongpang itu nampak murampula wajahnya ketika melihat kesengsaraan rakyat itu. Selama dalam perjalanan, belasan kali wis yang memerintahkan orang-orangnya untuk membantu rombongan-rombongan pengungsi yang dalam kesusahan. Dan untuk tindakan itu, tidak jarang orang-orang HWL Yongpang itu harus bentrok senjata dengan para perampok yang memanfaatkan kesempatan di air keruh, tidak jarang bertempur dengan tentara pemerintah Beng atau Laskar Lichu Seng. Bagian ke-39 Setelah beberapa hari menempuh perjalanan, akhirnya Tongwi Seng dan rombongannya tiba di kaki pegunungan Busan. Pegunungan itu mempunyai 12 buah puncak yang megah, sementara sungai Tiangkeng yang mengalir berliku-liku di kaki pegunungan itu nampak berkelok-kelok bagaikan seekor ular raksasa yang berwarna coklat tua. Markas HWL Yongpang didirikan di atas salah satu dari 12 puncak terkenal itu, yaitu puncak Tiau Im Hong. Dari kaki gunung sudah kelihatan bangunan markas yang megah berderet-deret, gentengnya yang berwarna merah menyolok nampak indah sekali dengan latar belakangnya suasana pegunungan yang berwarna biru lembut. Sejak dari pinggang gunung sampai ke pintu gerbang markas itu dibuatlah sebuah tangga batu dari lempengan-lempengan batu hitam yang keras, jumlah anak tangganya mencapai puluhan ribu buah. Kedatangan Seng ketua dengan rombongannya itu segera disambut meriah oleh anak buahnya yang masih tinggal di dalam markas. Anak buah HWL Yongpang itu memang tidak ikut dalam pertemuan besar di Jian Hoa Kok beberapa bulan yang lalu, sebab mereka bertugas menjaga markas agar tidak kosong sama sekali. Namun kabar tentang pembangkangan Tan Goan Chiao juga sudah sampai ke telinga para anak buah yang menjaga markas itu. Begitu tiba di markas besar, Tong Whis yang langsung mengeluarkan perintah agar pada hari itu juga seluruh anak buah dikumpulkan di ruang pertemuan utama. Ia bermaksud akan menetapkan garis perjuangan yang baru untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan baik yang disebabkan oleh Tan Goan Chiao dan pengikut-pengikutnya, maupun perkembangan yang disebabkan oleh suasana yang semakin memanas antara kerajaan Beng dengan pemberontak Li Chuseng yang semakin berani saja. Setelah terjadinya pemisahan diri oleh Tan Goan Chiao, maka jumlah anggota yang tadinya mencapai 3.000 orang lebih itu, kini menyusut hanya tinggal sekitar 600 orang. Rupanya Tan Goan Chiao berhasil merebut hati sebagian besar anggota karena pintarnya ia membuat janji-janji yang muluk-muluk. Andai kata pengikut-pengikut Tong Wish yang masih berpencaran di berbagai kota itu nantinya berkumpul semua, jumlahnya pun tidak akan melebih seribu orang. Dulu, ruangan pertemuan itu selalu penuh jika diadakan pertemuan seluruh anggota itu, namun kini yang terisi separuhnya saja tidak ada. Melihat keadaan itu, mau tidak mau Tong Wish yang menjadi agak masgul juga. Tapi semangatnya tetap berkobar untuk membangun kembali perkumpulannya itu. Meskipun jumlahnya sudah berkurang banyak sekali, namun sisa-sisa HWL Yongpang itu masih tetap ada dalam tata tertib yang tinggi. Semua anggota duduk menurut kelompoknya masing-masing, yaitu 8 kelompok masing. Masing Pak Kitong, kelompok bendera putih, Ui Kitong, kelompok bendera kuning, Jing Kitong, kelompok bendera hijau, Lam Kitong, kelompok bendera biru, Jai Kitong, kelompok bendera coklat, Cik Kitong, kelompok bendera ungu, He Kitong, kelompok bendera hitam, dan Ang Kitong, kelompok bendera merah. Setiap kelompok ditandai dengan warna ikat kepala dan ikat pinggang yang sesuai dengan warna bendera kelompoknya masing-masing Di depan tiap kelompok, sebenarnya disediakan tempat duduk untuk Tong Chu, kepala kelompok, dan Hou Tong Chu, wakil kepala kelompok, namun banyak kursi-kursi itu yang tidak terisi Rupanya banyak kepala kelompok atau wakil-wakilnya yang telah gugur atau telah menjadi pengikutan Goan Chiao, sedang pengganti-pengganti mereka belum ditetapkan Di antara delapan kelompok itu, hanya Ui Ki Tong dan Lem Ki Tong saja yang masih lengkap mempunyai Tong Chu dan Hou Tong Chu Di depan deretan orang-orang Ui Ki Tong masih nampak ti jiao tuan, monyet bungkuk berkuku Besi, kuaheng dengan wakilnya, yaitu siang pokesan, sepasang kampak pembelah gunung, jitiat Sedangkan di bagian lem Ki Tong masih nampak ada Hang Lui Siang Tu, sepasang golok angin dan petir, inyong serta wakilnya yang beratak berangasan, yaitu siow lociya, lociya kecil, mahiong yang berwajah bulat ke kanak-kanakan itu Kelompok yang masih mempunyai Tong Chu namun sudah kehilangan Hou Tong Chunya, masing-masing adalah kelompok Pekitong yang dipimpin oleh Bu Ing Tui, tendangan tanpa bayangan, Oh Yun Kim Serta kelompok Pekitong yang dipimpin oleh Jian Kin Sin Kun, pukulan sakti seribu kati, Lu Siong Wakil kepala kelompok dari Pekitong dan Pekitong ini sebenarnya masih hidup, namun mereka telah mengalami cacat berat ketika terlibat dalam pertempuran sengit melawan pengikut-pengikutan Go An Chiao di lembah Jian Hoa Kok Sedangkan kelompok yang masih memiliki Hu Tong Chu namun sudah tidak berpemimpin lagi adalah kelompok Jing Ki Tong Di dalam kelompok ini kursi Hu Tong Chu masih diduduki oleh Au Yang Xiaopa, sedangkan kursi Tong Chu yang tadinya diduduki oleh kakak sepupu Au Yang Xiaopa, yaitu Au Yang Xiaohui yang berjuluk Chos Yang Huimo, iblis terbang di padang rumput, kini telah kosong Seperti diketahui, Au Yang Xiaohui telah melakukan bunuh diri di Jian Hoa Kok ketika pengkhianatannya terbongkar Ia bunuh diri karena takut kalau disuruh menelan racun penghancur badan yang merupakan alat hukuman yang mengerikan itu Kini, menduduki kursi Hu Tong Chu-nya itu wajah Au Yang Xiaopa nampak termangu-mangu, agaknya ia terkenang kakak sepupunya yang telah tiada itu Yang biasanya duduk di kursi sebelahnya dalam pertemuan-pertemuan semacam itu Mereka kakak beradik sepupu adalah sama-sama anak kelahiran sucoan, melewati masa kanak-kanak bersama-sama dan merintis cita-cita bersama-sama pula Namun sayang seng kakak sepupu telah terbujuk oleh janjah muluk Tan Goan Chiao sehingga melakukan tindakan yang amat bodoh Kini jasad kakak sepupunya itu terkubur di tengah Jian Hoa Kok di wilayah Kiang Sesana, yang jauhnya ribuan li dari Busan Mengingat hal ini, terasa pedih juga perasaan Au Yang Xiaopa, namun da menyadari bahwa akibat yang telah diterima oleh kakak sepupunya itu adalah cukup setimpal dengan perbuatannya sendiri Sementara itu kelompok-kelompok lain seperti Hak Kitong, Ang Kitong dan Jai Kitong sudah tidak berpemimpin sama sekali Sebab pemimpin-pemimpin mereka telah mengikuti Tan Goan Chiao, sedang pemimpin yang baru belum sempat dipilih Pertemuan itu pun segera dimulai Suasana Henning mencekam semua metuk ini menatap ke arah HWL Yongpang Chu Tong Wi Siang yang duduk dengan gagahnya di atas kursi ketuanya Diapit oleh Siang Kuan Hong, Lim Hong Pin, Ling Tian Ki serta Hong Goan Ho Siu Terdengarlah Tong Wi Siang membuka pembicaraan, agaknya kalian sedang heran kenapa hari ini aku muncul di depan kalian tanpa topeng tengkor aku itu Bahkan aku yakin bahwa sebagian besar dari kalian tentu baru kali ini melihat wajah asliku, bukankah begitu? Kata pembukaan yang terdengar ramah dan hangat itu memang mencengangkan para anggota, terasa lain dari dulu Dulu, suasana pertemuan semacam itu selalu diliputi oleh suasana mencekam dan angker Beberapa anggota saling berbisik-bisik menyatakan keheranannya, tapi tidak ada seorang pun yang berani memotong ucapan Seng Ketua Sementara itu Tong Wi Siang telah meneruskan, salah satu kesalahan terbesar yang pernah kubuat dalam hidupku adalah Ketika aku dulu begitu lebar membuka pintu keanggotaan HWL Yong Pang kita ini Sehingga tidak sedikit kaum persilatan berjiwa bejat yang berhasil menyusup ke dalam HWL Yong Pang tanpa melalui saringan Sebagai akibat lebih lanjut adalah menjadi busuknya nama HWL Yong Pang di kalangan persilatan Ini benar-benar merupakan kesalahanku yang paling besar Namun kesalahan itu sudah aku perbaiki di Jian Hoa Kok Beberapa bulan yang lalu, di mana aku mengadakan pembersihan tubuh sendiri, Tan Goan Chiao dan semua pengikutnya Aku pecat dari keanggotaan Pang, korban yang jatuh juga tidak sedikit sebab Tan Goan Chiao dan pengikut-pengikutnya melakukan perlawanan gigih Aku menang di Jian Hoa Kok, namun aku lengah di saat berikutnya Sebab Tan Goan Chiao yang melarikan diri itu telah muncul kembali dan menyergap aku sehingga luka, bahkan mengambil alih pimpinan Pang Dengan tindakan pengkhianatannya itu, Pang kita yang besar ini telah terbelah dua, sebagian besar mengikuti Tan Goan Chiao sedang kita hanya kebagian sebagian kecil Aku sedih, tapi aku juga puas dan lega sebab mulai saat ini Pang kita ini akan benar-benar terdiri dari orang-orang yang mengabdi cita-cita kita secara sungguh-sungguh Jumlah kita memang telah susut dengan banyak, namun kita justru benar-benar menjadi teman seperjuangan Tidak ada lagi sampah persilatan yang menyusup dan hanya ingin membonceng ketenaran HWL Yongpang untuk melakukan Tindakan-tindakan sewenang-wenang Mulai saat ini, kita bertekad akan hidup secara terang-terangan, seperti perguruan-perguruan kaum lurus lainnya Karena itulah ku tanggalkan topengku, sebab tindakan sembunyi di balik topeng itu hanya pantas dilakukan oleh gerombolan-gerombolan sesat Ucapan itu segera disambut dengan tepuk tangan oleh hampir seluruh anggota Memangnya tidak sedikit pula anggota HWL Yongpang yang selama ini sudah memendam perasaan tidak setuju terhadap tindakan-tindakan HWL Yongpang yang gelap-gelapan mirip gerombolan sesat itu Maka kini gembira lah mereka ketika mendengar keputusan Seng Ketua itu Tongwish yang tersenyum dan mengangkat tangannya, setelah keadaan menjadi tenang kembali Ia berkata lagi, aku berbesar hati melihat sambutan kalian Sekarang aku umumkan secara resmi bahwa gelar-gelar yang menyeramkan seperti Tian Liyong Hiangcu dan sebagainya itu aku hapuskan dari pang kita Kedudukan Tongcu tetap ada, didampingi oleh Ho Tongcu, memimpin kelompoknya masing-masing yang merupakan kelompok kerja dan bukannya kelompok yang bersaing satu sama lain untuk berbuat kekejaman seperti di masa-masa lalu Keputusan ini disambut pula Tahap pertama yang akan kita laksanakan dalam membenahi keadaan pang kita sekarang adalah mengisi beberapa jabatan Tongcu dan Ho Tongcu yang lowong dengan orang-orang yang bertanggung jawab Jabatan Suciya, utusan keluar, untuk sementara biar tetap diduduki oleh dua orang saja, yaitu Hang Go An Ho Sio dan Ling Tian Ki Kelak kekosongan ini akan kita pikirkan lagi Kemudian berturut-turut Tong Wishi yang mengumumkan bahwa Auyang Xiaopa diangkat sebagai Tongcu untuk Jing Ki Tong Sedang kedudukan wakilnya diserahkan kepada seorang anggota Jing Ki Tong yang selama ini cukup menonjol kepandainya dan juga kerjanya dan semangatnya, yaitu Ye Uling Hua Seorang bekas murid Hong Tong Pei yang mahir memainkan sepasang perisai tajam Gun Go An Pai Jitiat dari jabatan Ui Ki Hu Tongcu diangkat menjadi Tongcu Ang Ki Tong untuk menggantikan Ko Che Yang yang telah ikut berhianat bersama Tan Go An Chiao Mah Yong dari kedudukan Lem Ki Hu Tongcu diangkat menjadi Tongcu Jai Ki Tong untuk menggantikan Hang Longcu Mohui Untuk para Tongcu baru maupun yang lama yang belum memiliki wakilnya, diperbolehkan memilih wakilnya sendiri dengan pertimbangan yang masak Tinggallah sekarang He Ki Tong yang belum punya Tongcu maupun Hu Tongcu, maka Tong Wishi yang lalu mempersilahkan para anggota-anggota kelompok itu sendiri untuk berunding dan memilih atau mengajukan calonnya sendiri Kejadian macam itu baru terjadi kali ini di kalangan HWL Yong Pang, di mana para anggota diberi kesempatan mengambil keputusan sendiri, berbeda dengan masa lalu di mana setiap Keputusan selalu ditetapkan dari pimpinan tanpa menghiraukan perasaan anak buahnya Dari hasil kesepakatan antara orang-orang He Ki Tong sendiri, akhirnya terpilihlah dua orang calon yang dianggap cukup pantas untuk menduduki jabatan He Ki Tongcu atau wakilnya Kedua orang itu masing-masing adalah anggota He Ki Tong yang bernama Kua Teng Siong yang dijuluki Yahwi Miao, si kucing terbang di malam hari, serta Chu Keng Wan yang berjuluk Ti Chiang, si tangan besi Chu Keng Wan sebenarnya bermaksud mengalah saja dan membiarkan rekannya itu menerima jabatan Tong Cu tanpa saingan Namun karena ia tidak ingin mengecewakan pendukung-pendukungnya maka dia pun menyatakan bersedia untuk dicalonkan Kedua calon itu disetujui pula oleh Tong Wi Siang, karena kedua orang itu dikenal berkelakuan cukup bersih dan tidak punya hubungan dengan kelompoknya Tan Go An Chiao Dalam hal kepandaian silat pun mereka cukup tangguh, meskipun belum dapat disejajarkan Dengan para Tong Cu yang lama seperti Kua Heng, Lu Siong, In Yong atau Oh Yun Kim Karena kedua calon itu sama-sama punya pendukung kuat, maka akhirnya Tong Wi Siang memutuskan bahwa keduanya harus melakukan pertandingan ilmu silat untuk menentukan siapa yang bakal menjadi Tong Cu dan siapa yang akan menjadi Hou Tong Cu Kedua orang calon itu segera maju ke depan Setelah memberi hormat kepada Tong Wi Siang dan tokoh-tokoh tinggi HWL Yong Pang lainnya, keduanya pun siap bertanding dengan tangan kosong Saudara Kua, harap berbelas kasihan kepadaku, demikian Cukeng Lan berbasa basi Dalam hatinya dia sudah memutuskan akan mengalah saja, namun dia harus berusaha untuk menyembunyikan niatnya itu agar calon lawannya tidak merasa tersinggung Yahwi Miya Okwa Teng Xiong juga tidak langsung menyerang, namun berkata sambil tertawa, kau berolok-olok, saudara Cuk, akulah yang Sebenarnya harus kau kasihani agar tidak terjungkal di bawah telapak tangan besimu, sesaat kemudian kedua orang itu pun telah mulai saling gebrak dan mempertunjukkan kepandayan andalannya masing-masing Karena pertandingan itu ditonton oleh para tokoh tertinggi HWL Yong Pang, maka kedua calon Tong Cu itu tidak berani bersungguh-sungguh Bahkan Cukeng Wan yang berniat mengalah itu pun pada mulanya harus menunjukkan kesungguhan hatinya Kua Teng Xiong, sesuai dengan julukannya sebagai kucing terbang malam, ternyata memang mempunyai kegesitan dan kelincahan yang luar biasa Langkah-langkahnya enteng dan lemas, tubuhnya lemas, sedang gerakan-gerakannya dimainkan dengan mengutamakan kecepatan serta kelenturan badan Namun bukan berarti tidak ada kekuatannya Sedang lawannya adalah seorang pelatih GW Akeng, tenaga luar, yang cukup hebat, dengan ilmu Tisah Chiang, tangan pasir besi, yang cukup matang Meskipun ia tidak selincah lawannya, namun Desir pukulan dan tendangannya terdengar lebih kuat dan mantap dari lawannya Melihat permainan telapak tangan dari Chu Keng Wan itu, diam-diam Aoyang Xiaopa juga teringat kepada dua orang anggota Jing Ki Tong yang punya ilmu serupa itu, meskipun tingkatannya tidak setinggi Chu Keng Wan Kedua orang anggota itu masing-masing adalah Chong Hun dan Chong Yo, dua bersaudara dari Soateng, yang akhirnya harus mengakhiri hidupnya di tangan macan betina Xiaolin Pei, yaitu Tong Willian Terkenang akan kedua orang itu, diam-diam Aoyang Xiaopa membatin, kedua orang saudara Chong itu sebenarnya tidak terlalu jahat, sayang pendirian mereka terlalu lemah sehingga mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan kejahatan Gara-gara ikut menyerbu Tiong Gi Piao Heng serta menculik Putri Cian Sinwi, kedua saudara itu harus mampus di tangan Tong Willian yang ternyata adalah adik perempuan dari Pang Chu sendiri Dalam pada itu, pertarungan antara Kua Teng Xiong dan Chu Keng Wan telah berlangsung puluhan jurus tanpa kelihatan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah Kedua belah pihak telah bermandikan keringat, namun semangat tempur mereka tetap menyala-nyala hebat Tetapi pada jurus yang kesekian puluh, Chu Keng Wan mulai melaksanakan rencananya Sengaja ia membuat kesalahan langkah sehingga kakinya tersapu oleh tendangan rendah Kua Teng Xiong sehingga ia roboh Setelah berhasil merobohkan lawannya, ternyata Kua Teng Xiong tidak meneruskan serangannya, melainkan membangunkan Chu Keng Wan sambil berkata Maafkan kelancanganku, saudara Chu, namun Chu Keng Wan tidak nampak marah sedikitpun, bahkan ia langsung memberi selamat Kepada Kua Teng Xiong dengan tulus, terimalah salamku, Tong Chu Dengan demikian kini Hek Ki Tong telah memiliki Tong Chu dan Hou Tong Chu atas pilihan anggota-anggota mereka sendiri Maka tepuk tangan Riu pun segera berkumandang di ruangan itu Suasana segera berubah menjadi hangat dan penuh semangat persahabatan Dalam pandangan Tong Wish yang serta tokoh-tokoh tinggi HWL Yongpang lainnya, sudah tentu kekalahan Chu Keng Wan yang disengaja itu tidak dapat mengelab dobi match mereka Namun tokoh-tokoh HWL Yongpang itu agaknya tidak menunjukkan keberatannya atas sikap itu Bahkan hal itu menunjukkan bahwa hubungan akrab antar anggota sudah berkembang lebih baik dengan bersedia saling mengalah Tidak ada lagi hubungan saling mencurigai dan saling menjegal seperti di masa mereka masih bercampur aduk dengan pengikut-pengikutan Go An Chiao itu Dengan demikian acara pertama dari pertemuan itu pun sudah diselesaikan dengan baik dan lancar Kemudian Tong Wish yang mulai membicarakan bagaimana sikap yang sebaiknya dari HWL Yongpang dalam menghadapi perkembangan keadaan saat itu Untuk menentukan bagaimana sikap dan tindakan HWL Yongpang dalam menghadapi pengikut-pengikutan Go An Chiao yang masih merajalela di dunia persilatan dan menimbulkan kesalahpahaman kaum pendekar terhadap HWL Yongpang Selain itu juga perlu memikirkan sikap HWL Yongpang dalam menghadapi masalah pertentangan antara pemerintah Beng dengan pemberontak Li Chu Seng yang semakin tajam itu Bicara tentang Tan Go An Chiao dan pengikut-pengikutnya, maka siang kean hang yang berwatak keras itu mengajukkan usulnya Selama pengkhianat dan orang-orangnya itu masih hidup dan berkeliaran dengan bebas untuk menyebar fitnah dan kesalahpahaman antara kita dengan kaum pendekar Maka itu ibaratnya penyakit yang belum terberantas akarnya Selain itu juga akan menyulitkan pang kita dalam hidup secara tenang di dunia persilatan Menurut pendapatku, biarlah aku dan Hongpin masing-masing memimpin sebagian anak buah kita untuk mencari Tan Go An Chiao serta pengikut-pengikutnya dan membasmi mereka sama sekali Namun usulim Hongpin tidak sekeras rekannya itu, aku pikir kita jangan terlalu dipengaruhi oleh luapan perasaan, sehingga kehilangan pertimbangan dari beberapa segi Kita harus menyadari bahwa kekuatan kita saat ini sedang lemah-lemahnya, maka sikap yang sebaiknya bagi kita hanyalah menunggu dan menahan diri Bukannya kita takut, namun adalah sangat bijaksana jika kita hendak mementurkan telur dan batu Lebih baik kita menunggu perkembangan sambil memperkuat diri sendiri, sehingga kita akan bangkit lebih cemerlang dari masa lalu Antara siang keanhang yang berwatak keras dan berangasan, dengan limhang pin yang selalu berpikir dengan kepala dingin dan cermat, memang sering terjadi perselisehan pendapat Untunglah bahwa hal itu tidak mengurangi keakraban hubungan persahabatan di antara mereka, sebab agaknya masing-masing sudah saling memahami watak temannya itu Begitu pula kali ini siang keanhang merasa bahwa pendapat rekannya itu agaknya lebih dapat diterima, maka katanya dengan terus terang, baiklah Pertimbanganku memang tidak secermat kau, hang pin Aku menarik usulku tadi Pembicaraan itu berlangsung dalam suasana yang belak-belakan, namun tertib Kali ini pembicaraan bukan hanya dipimpin oleh tokoh-tokoh tertinggi HWL Yongpang, namun sampai kepada anggota-anggota biasa pun diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya Kadang-kadang tidak terhindar adu pendapat yang singit Namun akhirnya Tong Wi Siang sebagai ketua telah menjatuhkan keputusan terakhir, bahwa HWL Yongpang untuk sementara waktu akan bersikap Menunggu saja, karena merasa belum cukup punya kekuatan untuk menghadapi kelompok Tan Goan Chiao yang mencakup sebagian besar anggota HWL Yongpang yang lama Masih ditambah lagi dengan tokoh-tokoh sesat yang menggabungkan diri baru-baru ini Waktu diadakan pembicaraan itu, Tong Wi Siang dan teman-temannya belum mendengar berita tentang hancurnya sebagian kekuatan Tan Goan Chiao yang sia-sia di Xiong San Dalam usaha mewujudkan nafsu Tan Goan Chiao untuk menguasai dunia persilatan itu Jarak antara gunung Xiong San di wilayah HWL dengan gunung Busan di wilayah Secoan memang terlalu jauh, mencapai laksaan Li Sehingga berita tentang kekalahan Tan Goan Chiao itu belum terdengar oleh Tong Wi Siang dan kawan-kawannya Andai kata mereka telah mendengarnya, mereka tentu akan mengambil sikap lain, barangkali akan menyebar anak buahnya untuk menumpas sisa-sisa pengikutan Goan Chiao sama sekali Menghadapi keadaan yang semakin panas akibat pertentangan kerajaan Beng dengan pihak Li Cu Seng, muncul juga usul agar HWL Yong Pang lebih baik bergabung saja dengan pemberontak Li Cu Seng Namun Tong Wi Siang sudah melihat sendiri kelakuan kelompok-kelompok anak buah Li Cu Seng yang kurang disukainya, bahkan dalam anggapan Wi Siang, anak buah Li Cu Seng sama buruknya dengan kelakuan para prajurit kerajaan Beng Karena itu usul itu ditolak, HWL Yong Pang memutuskan untuk berdiri di luar garis pertikaian itu, dan hanya akan bertindak menurut keadaan Sebelum pertemuan itu dibubarkan Wi Siang juga telah menjatuhkan perintah kepada seluruh anak buahnya, agar latihan ilmu silat ditingkatkan secara keras, baik secara kelompok-kelompok maupun secara perorangan Perintah itu berlaku untuk seluruh anggota HWL Yong Pang, dari ketuanya sendiri sampai anggota yang paling rendah Tong Wi Siang sendiri, begitu pertemuan itu selesai segera masuk ke ruang dalam, tempat Tinggalnya yang indah seperti istana itu, ia akan mulai bersemedi untuk menyembuhkan luka-luka dalamnya sama sekali Di saat seperti itu, ia membutuhkan waktu kira-kira 10 hari untuk menyembuhkan diri, tentu saja tidak mampu menjalankan tugas sebagai ketua Untuk sementara waktu, tugas ketua akan dijalankan oleh Siang Kean Hong, Lim Hang Pin dan dibantu oleh dua orang sucia Perubahan menyeluruh yang dialami oleh HWL Yong Pang itu, ternyata bukan hanya diucapkan namun juga dilaksanakan secara nyata Mulai hari itu, setiap pagi hari nampaklah para anggota berbaris menurut kelompoknya masing-masing, lalu berlari-lari naik turun menyusuri lereng-lereng pegunungan busan yang terjal itu Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan jasmani mereka Kemudian dilanjutkan dengan latihan ilmu silat sampai siang hari, di bawah pimpinan kepala kelompoknya masing-masing Kini setiap anggota sudah memiliki semangat baru, semuanya bertekad untuk membangun kejayaan Pang mereka yang pernah punya nama ternoda itu Tidak seorang pun yang mengeluh atau mengutarakan keberatannya dengan latihan-latihan yang melelahkan itu Semuanya sadar bahwa kejayaan HWL Yong Pang tergantung dari mereka sendiri, dan bukan kepada orang lain Meskipun para Tong Chu dan Ho Tong Chu bertindak sebagai pelatih, namun mereka pun tidak melupakan untuk melatih ilmunya masing-masing pada sore harinya Di bagian belakang puncak Tiau Im Hang tempat berdirinya markas HWL Yong Pang, memang terdapat cukup banyak tempat-tempat yang indah dan sepi untuk melatih diri Kesanalah para Tong Chu dan Ho Tong Chu sering pergi untuk meningkatkan ilmunya Kadang-kadang mereka berlatih sendiri-sendiri, tapi kadang-kadang berlatih berpasangan sambil saling menunjukkan kelemahan pasangannya, sehingga masing-masing dapat memperbaiki diri Dalam beberapa hari, para anggota HWL Yong Pang yang masih terpencar di berbagai kota itu pun sudah berkumpul di markas semuanya Mereka langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan melibatkan diri dalam kegiatan latihan itu Orang-orang yang ditugaskan untuk mengawasi keadaan, ternyata telah datang pula dengan laporan-laporan yang tidak mengembirakan tentang keadaan dunia luar Pada suatu hari, seekor burung merpati pembawa surat telah tiba dicontoh dengan sebuah bumbung kecil terikat di kakinya Itulah berita yang dikirimkan dari salah seorang pengintai HWL Yong Pang Ketika siang keanhang menerima dan membaca surat itu, ternyata pengirimnya adalah pengintai di kota Lem Tiong Dan setelah membaca surat itu, nampaklah wajahnya berubah jadi merah membara, gerahamnya pun gemer tak menahan amarah Teriaknya sambil mengebrak meja, gila! Ini benar-benar gila! Mendengar teriakan siang keanhang itu, Lim Hong Pin cepat mendekatinya sambil bertanya, ada berita apa, ahong? Dengan suara masih agak gemetar karena menahan amarah, siang keanhang menjawab, bajingan Goan Chiao itu benar-benar manusia licik yang sangat berbahaya Ular berkepala dua, pengkhianat paling busuk dalam sejarah Metu-metu kita di Lem Tiong telah melaporkan berita yang mengejutkan Rupanya setelah dia berhasil merebut sebagian besar anak buah dengan mengkhianati asyang, dia langsung membawa seluruh begundalnya untuk menyerbu syongsan Di mana saat itu kaum pendekar dari berbagai perguruan sedang berkumpul Namun si ular busuk itu dikalahkan oleh para pendekar, dan sekarang tahukah kau apa yang telah dikerjakannya? Lim Hong pindam saja dan membiarkan rekannya itu mengeluarkan caci maki sepuas hati supaya lebah hatinya Ia belum tahu apa kelanjutan omongan siang keanhang, namun pasti bukan berita baik kalau menilik siang keanhang sampai begitu marahnya setelah mendengar laporan itu Sementara itu siang keanhang telah berulang kali menyedot napas dalam-dalam, seakan-akan ia ingin menyedot seluruh udara sejuk pegunungan busan itu untuk mendinginkan gejolak kemarahannya Katanya lebih lanjut dengan suara lebih tenang, ular busuk itu dikalahkan para pendekar lalu mengundurkan diri bersama seluruh begundalnya Namun dalam pengunduran dirinya itu dia sengaja meninggalkan jejak ke arah bukit busan ini, ke arah tempat kita ini Kini para pendekar yang sedang menyerbu kemari di bawah pimpinan si keledai gundul hangtai itu Jelaslah bahwa si ular busuk Goan Chiao itu tahu kalau kita sudah menguasai tempat ini, lalu dia akan berusaha mengadu domba antara kita dengan kaum pendekar itu, agar dia sendiri yang dapat memungut hasilnya Si ular busuk itu sendiri sekarang telah bergabung dengan kasuanan kuku Garudanya Chong Cheng secara tidak tahu malu Berita itu memang cukup mengejutkan dan tidak bisa ditanggapi dengan santai saja Lim Hang, pin yang biasanya bersikap tenang itu pun, kini nampak agak terguncang ketenangannya Ia menggeram sambil meremas tangannya, Tan Goan Chiao telah menjual anak buahnya kepada anjing-anjingnya Chong Cheng Kini ia tinggal menunggu benturan antara kita dengan kaum pendekar, pihak manapun yang akan keluar sebagai pemenang, tentu keadaannya sudah hampir sama hancurnya dengan yang kalah Setelah itu barulah Tan Goan Chiao akan menghancurkan kita sama sekali tanpa banyak kesulitan, apalagi dengan bantuan tentara pemerintah Begitulah Aku sama sekali tidak gentar jika harus berhadapan dengan kawanan keledai gundul siau limbe atau hidung-hidung kerbau butong pe itu Namun aku benar-benar tidak rela jika Tan Goan Chiao lah yang bakal memetik keuntungan dari kejadian ini Dalam keadaan seperti itu, nyatalah bahwa Lim Hang Pin tetap dapat bersikap lebih tenang Katanya, kita tidak boleh terseret oleh kemarahan dan mengaburkan pikiran jernih ini Kita harus mencari akal supaya jangan terjebak ke dalam akal licik Tan Goan Chiao itu Kita akan merundingkannya dengan Asyang Entah berapa hari lagi Asyang akan menyelesaikan semedinya Sebelum siang ke An Hang menyahut, tiba-tiba dalam ruangan itu telah bergema sebuah suara berat dan mantap Hari ini pun aku sudah menyelesaikan semediku Ada urusan apa sehingga kalian berdua begitu ribut? Lalu Tongwi siang pun melangkah masuk ke dalam ruangan itu Meskipun ia nampak lebih kurus, namun wajahnya sudah tidak pucat lagi dan sinar matanya pun tajam berkilauan seperti dulu lagi Jelas bahwa ia telah menyembuhkan luka dalamnya Melihat hal ini diam-diam Lim Hang Pin dan siang ke An Hang merasa lega Katamu kau akan bersemed di 10 hari, sekarang kan baru 8 hari tanya siang ke An Hang Perhitungan itu memang agak meleset Aku mengira lukaku begitu parah sehingga memutuskan untuk bersemed di 10 hari, tapi Ternyata lukaku tidak separah dugaanku Terbukti bahwa aku telah berhasil menyembuhkannya sama sekali dalam waktu hanya 8 hari Setelah berkata begitu, wis yang melepaskan sebuah pukulan ke tengah udara Terciptalah deru angin hebat akibat pukulan itu, menandakan bahwa keadaan ketua HWL Yong Pang itu sudah pulih seperti semula Jika sedang ada di hadapan anak buah HWL Yong Pang, ketiga orang itu saling memanggil dengan sebutan resmi yang berlaku Namun jika hanya ada mereka bertiga, maka mereka lebih suka saling memanggil dengan nama panggilan sehari-hari selama mereka masih sebagai kawanan berandal di An Yang Sia Mereka merasa lebih akrab satu sama lain dengan panggilan lama itu Kebetulan sekali kau sudah menyelesaikan semedimu, Ah Siang, kata Siang ke An Hang sambil menyodorkan surat yang dibawa oleh burung merpati tadi Ada berita penting dari matematik kita di Lem Tong, dan membutuhkan Keputusanmu untuk menentukan sikap seluruh HWL Yong Pang kita Dengan alis yang berkerut, wis yang membaca surat itu, kemudian bergumam perlahan Benar-benar seorang manusia yang berbahaya, licik dan tidak tahu malu, ia sanggup menggunakan care apa saja untuk mencapai maksudnya Apin, bagaimana pikiranmu dalam hal yang memerlukan pertimbangan, wis yang memang lebih mengandalkan Lim Hang Pin daripada Siang ke An Hang Bukan karena Siang ke An Hang kurang pintar, melainkan karena sifat pemarah dan berangasan dari Siang ke An Hang itu kurang menguntungkan Jika harus memberi pertimbangan yang membutuhkan kecermatan Sedang Lim Hang Pin lebih berkepala dingin Sahut Lim Hang Pin dengan berhati-hati, menurut pendapatku, kaum pendekar di bawah pimpinan Hang Tai Hwesio itu tentu bukan manusia Manusia tidak berotak sama sekali yang tidak bisa diajak bicara baik-baik Aku yakin bahwa mereka akan bisa diberi penjelasan Tentang pergolakan yang terjadi di dalam pang kita Sebaiknya kita mengirim seorang utusan kepada Hang Tai Hwesio untuk memberi penjelasan bahwa bukan kitalah yang telah menyerbu Siang San itu Melainkan Tan Go An Chiao sebagai ketua yang tidak sah Kita berharap agar Hang Tai Hwesio dapat menerima penjelasan ini dan menarik mundur barisan pendekarnya Sebelum Hwesio yang menyahut Siang Kuan Hang telah menimbrung lebih dulu, aku agak kurang setuju Hal itu menjadikan kita seolah-olah pengemis yang ketakutan dan mengemis belas kasihan dari kawanan keledai gundul itu Andai kata mereka menerima permintaan kita, tentu mereka pun akan bersikap memandang rendah kepada kita Namun pendapat Hwesio yang berbeda dengan pendapat Siang Kuan Hang, ku kira usul apin itu cukup cermat Kita mengiring utusan untuk menemui Hang Tai Hwesio bukan berarti kita takut dan minta ampun Namun hanya usaha untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak ada gunanya Sebab jika pertempuran antara HWL Yongpang kita dengan kaum pendekar itu benar meletus Maka yang rugi adalah kedua pihak juga Sedang Tan Goan Chiao juga yang mengeruk keuntungan